Intro Thanks ya Lain kali kalo misalnya motor lo mau ogong, kabarin gue Jangan jalanin kayak tadi, pasti gue jemput lah Gue takut ngerepotin lo Jangan kapan lo tau malu, biasanya juga ngerepotin gue mulu Kalo gak ikhlas bilang Kalo gak ikhlas, lo udah gue turunin di tengah jalan Biar diculik sama om O Gue aduin lo ke bunda Dasar anak bunda Nyokap gue lo panggil bunda Mau latihan jadi menantu lo Siapa juga yang mau sama lo? Emang siapa yang sama gue? Emang lo bakal sama gue gitu? Biasanya lo sama abang gue? Ayo, lo pasti ngarep sama gue ya? Enggak, lo cantik sih Tapi sayang Sayang kenapa? Gak apa-apa sayang Wih, gak jelas lo jadi manusia Yaelah, pacaran mulu nih orang Gue jual juga nih bumi lama-lama Kiri ya? Kenapa ya niri sama orang yang gak bisa kasih kepastian? No Suriga gue Dulu pasti emaknya Bimu tuh aslinya maunya ngelahirin cewek Tapi keluarnya kayak bentukan kayak begini Lemes banget mulutnya tuh orang Udahlah, ayo ke kelas Eh iya, kenapa? Kesurupan hantu sekolah lo Udahlah, ayo ke kelas, puran ayo Ah, iya, iya Ayo, ayo Nanti gue pulang sama siapa? Lo pergi sama gue ya berarti pulang juga harus sama gue lah Emangnya lo gak nongkrong dulu bareng temen-temen lo yang lain? Nganter Tuan Putri sampe rumahnya dengan selamat itu lebih utama Yaudah, sekarang lo masuk kelas Gue juga mau ke kelas gue juga Iya Belajar yang bener Biar jadi ibu yang baik buat anak-anak kita nanti Apaan sih? Belajar yang baik Biar bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak kita Sil, ngaku deh Lo baper kan digituin sama Riko Biasa aja Kok bisa sih biasa aja? Kalo gue digituin udah meninggal di tempat kali ya Enggalah, Riko tadi balik cuma bercanda Bercanda itu ada batasnya, Sil Itu mah Riko kayak lagi ngobrak-ngabrik hati lo namanya Masa sih? Jujur aja Sebenernya kalian pasti pacaran kan? Cuma kalian gak mau ngaku Karena kalian emang maunya back straight aja gitu Enggak, kita cuma temenan Mana ada temenan kayak gitu anjrit? Ada lah Kalo gue jadi elu Terus diperlakuin kayak gitu sama Riko Dan gak ada hubungan apa-apa Udah gue tuntut dia Jadi lo sama Riko emang gak pacaran? Tuh kan, Sarah yang biasanya temenan sama buku aja Udah tiba-tiba nanyain keadaan lo nih Ini berarti udah keadaan yang darurat 9-1-1 Bayi banget lu, Syah Enggak, kita cuma temenan kok Kayak, apa ya? Apa sih? HTS HTS lah namanya Kirain kalian pacaran Padahal gue sama Riko tiap ketemu Cuma bilang temen doang Kadang orang-orang pada mikir kita pacaran Ya kan soalnya Sering marah-marah ke Riko itu elu Sedangkan si Riko selalu gak baperin elu Ya gimana caranya kita gak mikir Kalo misalnya kalian pacaran Riko kan emang gitu orangnya Suka kayak bercanda gitu sama orang-orang Kelu doang, tai Ke orang-orang lain enggak Sama orang lain dia pake kulkas 20 pintu Kalo si Luti sama Riko gak pacaran Berarti gue masih ada kesempatan nih Katanya motor lemogo Sama gue aja yuk Kata Riko tadi gue pulang sama dia Suruh si Riko itu ngasih kepastian dulu Enak aja Gak pasti udah main lantar jemput anak orang aja Supir lo Udah bilangin ya kayak begitu Yang enak gue sih Karena dia lantar jemput Iya juga ya Yaudah Gua duluan ya Bye Bye Hati-hati dengan hati Hati gue udah didobrak sama adik kelas Ada-ada aja Ini mana lagi sih nih Riko nih Gak dateng-dateng Maksudnya dia ngebaterin janji Gue lempar dia ke kolam buaya Sylvie Gue udah nunggu dari tadi Gue udah dari subuh Gue disini Lucu banget loh Alah Pantesan gak mau dayak nongkrong Udah ditungguin sama mbak pacar tau rupanya Dia bukan pacar gue Lo duluan aja Gue mau ngantar Sylvie pulang dulu Oke hati-hati bro Takut ntar tiba-tiba terbang nih Bidu darinya Gue usah modus lo babi Cemburu ya pak Diam Ayo Syl Iya Gue duluan ya Iya bye cantik Makasih Lain kali kalo digaguin Leo jangan senyum Leo siapa? Temen gue yang godain lo tadi Oh kalo gak senyum ntar dikira gue sombong dong Ya pokoknya lo gak boleh senyum Ya emang kenapa sih? Lo itu kalo senyum makin cantik Ntar kalo misalnya dia malah suka sama lo gimana? Ya gak gimana-gimana ya Tapi kan gue bukan pacarnya siapa-siapa Jadi lo mah ngalap gue Emang lo pacar gue? Emang sikap gue selama ini gak cukup buat ngebuktiin semuanya? Gue tau Tapi gue butuh kepastian Rick Kita tuh kayak pacaran tapi bukan Terus kayak temenan biasa juga Tapi lebih dari itu Syl Kepastian tuh bukan yang utama Yang penting kita kan saling tau Kalo misalnya kita saling suka Kalo orang lain nanya tentang kita gimana? Ya jawab aja kita temenan Tapi kalo gini terus orang lain bisa ngerebut lo dari gue Riko Enggak Syl Gue aja percaya kok sama lo Kenapa lo gak percaya sih sama gue? Yaudah deh Senyum dong Katanya tadi gak boleh senyum Iya kalo depan orang lain gak boleh Cuma sama gue aja yang boleh Curang Yaudah gue bilang dulu ya Sekarang lo bersih-bersih badan dulu Abis itu lo tidur, istirahat, makan Abis itu jangan keluar-keluar lagi oke? Iya Biasanya kalo malam minggu Riko pasti tiba-tiba muncul di rumah gue Buat ngajakin jalan Mending gue siap-siap ah Biar dia gak nungguin gue ntar Kalo misalnya tiba-tiba muncul Ngapain lo di depan rumah? Mau cosplayin lampu jalan lo? Wah Kalian ini udah kayak warang pacaran anjit Ya malam minggu keluar Tapi ternyata tetep menang Iya jangan diingetin lagi napa kak Suruh si Riko kasih kepastian Jangan malah digantung mulu kayak jemuran Iya Yaudah nanti jangan pulang malam-malam ya Paling pulang pagi Gue gantung si Riko Canda kali kak Ih si Riko kemana sih? Ini udah jam 10 Biasanya juga jam 8 dia udah sampai rumah Nomornya gak aktif lagi Sia-sia aja gue danan dari awal Tau gitu gue ngedrakor aja di kamar Riko anjing Biasanya kalo hari minggu Riko masih jogging disini Gue harus pasti gini nih Kalo misalnya Riko tuh dia emang lagi lari Dan kemana tuh jangan lelkan Karena emang lagi ada kendala kali ya Riko Astaga Sylvie hampir aja gue keselak Maaf Jogging juga? Enggak kok gue dagang cilok disini Lucu loh Biasanya juga gue paksa-paksa dulu baru mau jogging Soalnya capek di rumah terus Apalagi semalam gue gak kemana-mana Oh Kalo lo semalam kemana Rik? Gue lagi sibuk semalam Oh pantes Soalnya kemarin tuh gue udah sampe Gini nungguinnya sambil kenalan Sama nyamuk-nyamuk satu RT Tapi lo gak dateng-dateng Wait Kita ada janji? Ya Biasanya kan lo juga muncul tiba-tiba gitu Buat ngajak gue malem ingat Jadi gue berinisiatif buat siap-siap aja langsung Oh Gue kira gue lupa Gak apa-apa sih Sebenernya gue juga jogging Buat bisa ketemu sama lo doang Apa? Soalnya lo gak ada kabar dari kemarin Jadi kan gue khawatir Ya gue gak apa-apa sih Laganya kan semalam gue udah bilang Kalo misalnya gue sibuk Gue tau Tapi emang gak bisa ya Nyempetin waktu 5 menit aja Buat ngabarin gue Lo kenapa sih Sil? Makin kesini kok kayak Makin ngekang gue ya? Gue gak maksud gitu Gue harap lo bisa ngertiin gue ya Tapi gue orangnya gak bisa kayak gini Tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik Karus selalu ngabarin Iya gue tau Udah lah Bisa-bisa lo nyamperin gue kesini Cuma mau nanyain tentang Hal-hal kayak gitu doang Emang gue salah ya? Hai Hai Sorry ya gue telat Gak apa-apa gue juga baru dateng kok Btw ngapain lo ngajakin gue ketemu lagi? Bukannya baru kemarin malem Kita ketemu Gue lagi bete aja sama Sylvie Hah? Bete kenapa? Dia udah mulai posesif sama gue Oh iya? Ih Males banget sih sama orang kayak gitu Gue juga gak suka sih ya Sama orang-orang yang posesif gitu Iya semalam gue cuma gak ngabarin dia aja Terus pagi ini disusulin gue pas jogging Ih Serem banget sih Sylvie Gue Udah tau sih sebenernya dari lama Lo tau gak apa? Ya dia posesif gitu Gue kan sekelas sama dia Hmm Anaknya emang posesif Iya Terus kadang-kadang dia juga kayak pikmi gitu Apalagi depan cowok-cowok Saper ya pokoknya Tapi gue sebenernya sayang sama Sylvie Yakin lo sayang Udah lah kok Cewek di dunia ini masih banyak kok Salah satunya adalah lo Ya itu lo tau Cuma gue gak tau aja Lo nya mau gak sama gue Kenapa enggak? Udah lah jangan senyum mulu Kasian pada tawon tuh Madu mereka gak semanis senyum kamu Ih Lucu banget sih Untung aja pak Joko belum masuk Temen-temenan banget lo telat Gara-gara Riko tuh Gue yang tungguin gak muncul-muncul Yalah Mau gue tungguin sampe pohon salak berbuah strawberry Juga gak bakal muncul Emang kenapa? Orang gue ngeliat dia berangkat bareng Sarah Sarah siapa? Itu Sarah temen sekelas kita Masa sih? Emang mereka saling kenal ya? Iya kali Masa Sarah gak kenal Riko Tapi mereka bisa berangkat bareng? Misalnya si Sarah bannya bocor di jalan Terus ketemu sama Riko Terus mereka boncengan deh Eh otak lo terlalu dak lo Apa gue mau putus ya Syah? Udah lah gak usah dipikirin Enggak? Enggak tapi otak lo isinya Riko mulu Apa mau putus ya Syah? Sylvie Sylvie Kalau putus tuh minimal jadian dulu Hmm? Udah lah yang pasti-pasti aja Gue yakin kok Riko pasti punya alasan kenapa tadi dia gak jemput gue Yaudah terserah lo deh Gue bakal tanya langsung nanti pas istirahat Tanya ke siapa? Riko dong Maksudnya tanya ke Pak Joko? Maksud gue lo mau nanyain Sarah juga? Iya lah Yaudah Tapi please ya jangan pake emosi Enggak tenang aja Loh ada kenalan gak disini? Enggak Terus kita mau nanya siapa anjing? Ini kelas orang Syl Kenal sih enggak Tapi gue pernah liat gengnya Riko Terus sekarang gimana? Kayaknya sih gak ada Di kantin gak ada Di kelasnya juga gak ada Dia gak mungkin kan dateng-deng ke Pak Pus gitu Kenapa gak mungkin? Dari tipenya sih Kayaknya kayak orang yang alergi buku ya Iya sih Eh Tanya dia aja tuh Hai Sorry Boleh tanya gak? Kenapa? Lu liatkan Riko gak? Oh gak liat sih Tapi tadi pagi ada Mungkin sekarang dia lagi bolos Bolos? Makasih ya Nah sekarang lo mau cari kemana? Kalau Riko gak ada ya Gue nanya ke Sarah aja Sarah Kenapa Syl? Gue mau nanya deh Lu tadi pagi beneran berangkat sama Riko? Iya Itu bisa? Ya bisa lah Dia jemput gue Terus kita berangkat bareng deh Jemput? Iya emang kenapa Syl? Sabar Syl Lo tau kan kalau gue lagi deket sama Riko? Tau Terus kenapa lo deketin babi? Kok malah lo sih yang emosi? Ah Maaf maaf Kebawah suasana soalnya gue Kalian kan baru deket doang Belum pacaran kan? Ya lo mikir dong Udah yuk pergi aja Yalah Masih ajim Muka lo suram begitu Biarin tuh masa depannya si Riko aja yang suram Muka lo jangan Pasti orang gue bahagia kok Bayi kodok juga tau kali kalau muka lo lagi sedih Emang kapan terakhir kali lo ketemu sama Riko? Sehari sebelum dia berangkat bareng Sarah ke sekolah Anjir Itu kan udah dari lama Dia emang gak ada ngabarin Enggak Eh yaudah lo lupain aja dia Maunya sih gitu Tapi otak gue gak bisa berhenti mikirin dia Berarti otak lo yang salah Gue ke kelas dulu ya Iya Nanti pulang bareng gue ya Iya ih bawel Tenang sih lo gak boleh emosi Bye sayang Sayang Pagi Sylvie Masuk kelas yuk Ngapain di depan aja Jadi mereka deket sekarang Kayaknya sih iya Apa Apa mereka pacaran Enggak sih kayaknya Tapi manggil sayang Udah lo tenang ya Jangan emosi Tapi juga gue emosi Gue kaya ngomong pancar siapa nya dia Yah Temen gue jadi sad girl deh Tunggu 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 Tunggu